Mana sih yang lebih menguntungkan investasi emas atau investasi properti? Pastinya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis investasinya. Nah, apa sih plus minus dari investasi emas dan properti? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube SMC Property. Hai Sobat SMC, properti dan emas masih menjadi favorit di kalangan masyarakat Indonesia. Dan sebelum investasi, kalian harus tahu dulu nih, dengan targetnya jika kalian berinvestasi. Yang pertama mau aku jelasin, yaitu kelebihan dan kekurangan dari investasi properti. Yang pertama, harga semakin tinggi. Seiring berjalannya waktu, akan semakin tinggi setiap tahunnya. Investasi properti termasuk investasi jangka panjang, sehingga untungnya pun juga relatif tinggi. Yang kedua, bisa untuk tempat bisnis atau disewakan. Selain harga yang terus naik, kamu bisa memanfaatkan properti kamu untuk jadi tempat bisnis atau disewakan. Apalagi jika lokasinya yang strategis. Selain kelebihan, pasti ada kekurangan nih Sobat SMC. Yaitu yang pertama, butuh modal besar karena harga jual yang tinggi. Nggak heran dong, kalau untuk memiliki investasi properti, kamu juga butuh modal yang cukup besar. Lukiditas relatif rendah. Maksudnya, kalau kamu sedang membutuhkan uang secara mendadak, kamu harus sabar untuk menjualnya. Karena harga yang tinggi membuat properti tidak mudah dijual nih Sobat SMC. Nah, itu dia plus minus dari investasi properti. Selanjutnya, yaitu plus minus dari investasi emas. Kelebihan yang pertama, yaitu likiditas tinggi. Jadi, di saat kamu butuh uang mendadak, emas bisa menjadi penyelamat nih. Karena bisa dengan mudah dijadikan uang lagi. Yang kedua, tidak ada pajak. Tidak seperti investasi lain, emas adalah investasi dengan bebas pajak. Jadi, kamu nggak usah khawatir lagi dengan kewajiban membayar pajak ya Sobat SMC. Nah, ada juga nih yang jadi kekurangan investasi emas, yaitu harga fluktuatif. Meskipun cenderung naik, emas juga beberapa kali mengalami fluktuatif harga. Namun, pada akhirnya akan naik lagi. Jadi, pintar-pintar baca situasi ya sebelum memilih atau membeli emas. Yang kedua, butuh tempat aman. Emas membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Apalagi, jika Anda memiliki emas dalam jumlah banyak, pastikan Anda memiliki tempat penyimpanan emas yang aman atau Anda juga bisa memanfaatkan jasa penitipan emas. Nah, setelah tahu plus minusnya masing-masing, jadi mana yang lebih untung? Investasi emas atau properti? Keputusan tergantung kamu, karena tergantung selera dan kondisi finansial dari masing-masing individunya. Oke, semoga tips kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Cari rumah, hubungi SMC, pasti puas.